Kalau yang non-alergi, ya ampun dokter, banyak ya, 6 dokter, apa nggak bisa disederhanakan dokter? Oke, kita sederhanakan. Satu, dua, tiga, nggak usah. Kenapa? Karena iritatif hormonal dan nares, presentase keluar UKMPPD-nya dari sejak UKMPPD 2019 hingga 2021 kemarin November adalah 0%. Tidak ada yang keluar iritatif hormonal sama nares. Dokter itu favoritnya, teman-teman, setelah kalian selesai UKMPPD gitu ya, nanti dokter chat, terutama yang sering tanya-tanya dokter. Gendian saya yang tanya ya, soal THT-nya yang keluar apa saja? Yang kamu ingat nggak apa-apa? Dan sampai November 2021 kemarin, iritatif hormonal dan nares tidak keluar. Makanya kalian nanti cukup mengambangkan medikamentosa, ozaina, dan fasomotor. Saya akan jelaskan kenapa fasomotor yang nomor 3. Tolong ikut penjelasan saya dulu. Pola pikirnya saya atur di asis teman. Pertama, remitis medikamentosa. That's November kemarin, hari pertama. Ini, teman-teman, penggunaan dekongestan. Biasanya gara-gara abuse obat dekongestan topikal. Dokter, bahasa sederhanalah dokter. Dekongestan saya lupa-lupa. Inhaler. Itu loh, yang sering ditempelin di hidung orang-orang tua itu loh, teman-teman. Yang mentol itu loh. Itu dekongestan topikal. Nah, kalau dipakainya terlalu sering, akibatnya resisten. Atau kalau orang THT, teman-teman, bilangnya rebound. Makanya nama lembrinitifismetika medikamentosa itu adalah rebound pinitis. Rebound itu sama kok dengan resisten. Mereka, ini ya teman-teman ya, semakin dihirup gitu ya, semakin enggak ada efeknya. Jadi lama-kelamaan tidak ada efeknya. Berarti terapinya apa? Karena itu sama dengan di persensifitas, maka ya dekongestannya kita stop tuh ya. Pasiennya protes. Loh dokter, kalau saya enggak pakai itu nanti tambah bupet hidungnya. Bu, obatnya saya ganti. Bukan yang tadi dihirup lagi, tapi yang disemprotkan dengan menggunakan portikosteroid intranasal. Untuk memperbaiki epitelisasi mukosa hidungnya. Nah, berikutnya, rinitis ozaina. Tenan, rinitis ozaina itu punya nama lain, yaitu rinitis atropi. Pertama, kenapa namanya rinitis ozaina? Karena disebabkan klepsiella ozaina. Ya, kenapa dokter? Namanya rinitis atropi. Karena salah satu tanda spesifiknya adalah terjadinya atropi pada ponkan nasinya. Oleh karena atropi tersebut, orangnya mulai hilang penciuman seperti COVID, anosmia. Gara-gara ponkannya atropi tapi. Ya kan? Nah, khas di dalam rinitis ozaina, teman-teman. Dia memiliki tanda berupa krustal yang berwarna kehijauan, teman-teman. Krustalnya ini selain berwarna hijau, dia baunya busuk, nggak enak. Makanya, selain kalian berikan antibiotik, terapinya irigasi juga. Biar krustalnya tidak terlalu melekat nempelnya. Biar ada lembek, sehingga bisa diekstraksi dengan mudah. Oke. Kenapa vasomotor saya jelaskan yang terakhir? Gini. Vasomotor itu di dalam THT. Dia itu adalah diagnosis keranjang sampah. Jadi, kan saya tadi menjelaskan. Kalau mendiagnosis penyakit hidung di dalam THT, alergi versus non-anergi. Ya kan? Kalau alerginya sudah pinggir, baru yang non-alerginya ini kamu singkirkan satu per satu. Rhinocinositis disingkirkan, medikamentosa disingkirkan, ozainya disingkirkan. Semisal mereka semua disingkirkan dan tidak bisa ditegalkan diagnosisnya, kalian punya hak prerogatif atau hak istimewa, masukkan ke diagnosis rinitis vasomotor. Karena itu diagnosis keranjang sampah. Ya kan? Rhinitis vasomotor pun, meskipun diagnosis keranjang sampah, memiliki kekasan, teman-teman. Memiliki hal yang khas, spesifik. Terutama di dalam faktor resikonya. Saya tuliskan dulu faktor resikonya, nanti saya ceritakan. Detail dulu. Bepergian saat malam bayi. Terus. Konkanya berwarna merah tua, atau ya oke lah, merah gelap juga boleh kok, gak masalah. Dan tersumbat atau mengalir bergantian. Oke. Saya jelaskan dulu. Ada alasan, teman-teman, kenapa kok Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Siang itu lebih panas, dia identik dengan vasodilatasi, teman-teman. Berarti syarafnya parasimpatis, dan malam itu dingin. Identik dengan vasokonstriksi. Syarafnya syaraf simpatis. Semisal, satu orang, lebih prone, atau lebih terpapar, dengan udara yang panas, atau udara yang dingin, ini akan mengakibatkan, teman-teman, syaraf yang tidak sering terstimulus, itu nanti akan mengakibatkan, tidak seimbang. Jadi kalau di Indonesia, negara tropis, seringnya kena udara yang panas, makanya sering persensifitasnya adalah parasimpatisnya. Sedangkan kalau di Jepang, udaranya dingin, seringnya simpatis. Semisal orang Indonesia ke Jepang, kan dingin tuh, over teman-teman terusan, simpatisnya gak pernah di, apa, stimulus gitu ya, begitu kena stimulus sekali, alay, over terusan teman-teman. Dia langsung, panas, langsung buatannya gak enak, pasokonstriksi berlebihan, dan hidupnya akhirnya gimana? Meler sampai sana. Tapi, melernya bergantian, kanan sama kiri. Begitu juga, orang Jepang ke Indonesia. Pernah dingin terus, ke Indonesia, negara tropis, panas, wah, langsung tersumbat hidupnya. Tapi juga tersumbatnya bergantian, kanan dan kiri. Itu, khas di dalam, renitis pasomotor. Obatnya pun sama dengan renitis medicamentosa, yaitu, intranasal kortikoster. Oke? Gitu ya. Oke. Berikutnya, dokter akan menjelaskan mengenai, rinitis, viral vexous bacterial. Ini tidak terlalu banyak bahasanya, teman-teman. Karena, membedakan viral dan bacterial itu, sangat-sangat mudah. Kalian cuma cukup membedakan, dari sekretnya seperti apa? Kalau viral, sekretnya itu, dia tidak berwarna, dan tidak berwarna. Jadi, dia itu jernih. Seperti air putih. Istilahnya itu, mucoid. Ya kan? Tapi kalau bacterial, teman-teman, sekretnya, ya, itu berwarna, ya, kuning, kehijauan, gitu ya, teman-teman, dan bau, pasti. Ya, itu membedakannya sederhana seperti susah. Ya, tok? Nah, rhinocinositis, antara viral dan bacterial itu sendiri, memiliki kekasan dalam gejalannya. Kalau viral, teman-teman, biasanya itu dimulai dengan demam. Itu kas di dalam viral. Ya, baru setelah itu dia batuk hilang. Kalau bacterial, biasanya gejalannya itu langsung rinitis, tanpa didalui demam. Demamnya biasanya setelah dalam berkepanjangan. Oke? Oke, saya ulang sekali lagi. Akut dan kronis dari penyakit telinga dan hidup, didasarkan waktu, sedangkan akut dan kronis dari penyakit temborokan, didasarkan tanda dan gejalannya. Akutnya dihitung itu berarti kurang dari 12 minggu. Kronisnya berarti lebih dari sama dengan 12 minggu. Kriteria ini tergantung dari apa sih, dokter? Tergantung dari epos kriteria. Oke. Aduh, dokter. Mayor minor, mayor minor lagi, dokter. Saya sudah ngafalin Framingham, sudah ngafalin child book score di dalam cirrhosis, ngafalin sekasih, ngafalin, sudah banyak kriteria mayor sama minor yang saya hafalkan, dokter. Apakah epos kriteria saya juga harusnya hafal, dokter? Untuk UKMPPD. Kalau untuk PMPPD, epos kriteria sifatnya hanyalah nice to know. Tapi saya dikoas, diuji kok dokter sama SPV saya. Mayornya apa? Minornya apa? Harus tahu. Bahkan eposnya harus up to date, dokter yang pakai 2021. Masa UKMPPD, epos kriteria, nggak ada gunanya, dokter? Nggak ada. Nggak ada itu gunanya mayor sama minornya. Oke. Saya mau kasih pertanyaan ke kalian, teman-teman. Pasien kalau datang ke kalian, apakah pasiennya bilang, dokter, saya sakit rhinocinositis maksilaris. Apakah pasiennya bilang seperti itu? Nggak. Pasiennya pakai, biasanya pakai bahasa pasien. Betul ya, teman-teman? Rhinocinositis bahasa pasiennya apa? Biasanya pasien mengeluhkan apa, teman-teman? Kalau datang ke kalian, kalau rhinocinositis? Dokter, saya sakit, apa biasanya? Rhinocinositis apa, teman-teman? Iya. Pilek. Pasiennya pasti bilang ke kalian, pilek. Dok, saya pilek. Nggak mungkin, dok, pasiennya bilang, dok, saya rhinocinositis. Nggak, kan? Apakah kalian kalau mendiagnosis, pilek di dalam muka MPPD, perlu mayor sama minor? Apakah harus tahu, oh, berarti kalau tidak ada mayor sama minornya, tidak ada dua mayor, tidak ada satu mayor, tidak ada dua minor, berarti tidak pilek ini pasiennya. Apakah seperti itu? Nggak. Asalkan disoal bilang pasien mengeluhkan batuk dan pilek, berarti pastinya pilek nggak? Pastinya pilek. Makanya saya bilang, untuk UK MPPD, epos kriteria, tidak aplikatif. makanya ini nice to know saksin. Yang tertarik THT, bolehlah dibaca. Terapinya sekarang. Kata saya, akut ketemu sama apa lagi? Amoxicin. Ketemu sama apa lagi? Amoxicin. Kalau kronik, oke lah. Kalau kronik mungkin ada hafalan dari. Kombinasi antara metronidazole 3x500 dengan sevetim 1x500. Soalnya, kalau kronik itu biasanya batuknya sudah gram negatif, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Kan yang lain obatnya sudah amoxicin sama ambisilin. Tinggal ngapalin satu ini aja kok, yang kronik. Rhinocinocytis kronik at causa bacterial diberikan metronidazole sevetim. Oke? Selain itu, obatnya insya Allah amoxicin dan amoxicin. Ya? Oke. Oke. Berikutnya kita lanjut ke mimisan atau epistaksis. Sama lagi. Dari otitis eksternal, dari OMSK, dari apa teman-teman tadi? Namanya oh ya, sapinitis juga ya teman-teman. Ini juga sama. Berdasarkan anatomis lagi teman-teman. Jadi, mimisan itu ada yang depan sama blokan anterior dan posterior. Anterior dan posteriornya pun tergantung perdarahannya dari mana. Kalau anterior, itu dari plexus iselba yang terdiri dari arteri etmoidalis anterior dan arteri labialis mayor atau arteri labialis superior. Nggak apa-apa. Kalau kalian belajar Sobota, keluarnya labialis superior. Kalau belajarnya Yopochi, keluarnya labialis malar. Nggak terlalu banyak ditanyain kok. Buka itu. Kayaknya. Karena seringnya keluar yang ditanyain itu etmoidalis anterior sama posteriornya. Namanya juga epistasis posterior. Pasti ya arterinya etmoidalis posterior dong. Satu lagi ya. Ada yang namanya arteri skolopalatina. Keduanya membentuk suatu plexus yang dinamakan plexus mutral. Oke. Nah, etiologi sekarang. Sebelum belajar tata laksana. Kalau etiologi, teman-teman, biasanya kalau anterior itu traumatik. Jadi dia habis dipukul, kena bola. Pokoknya traumanya positif. Tapi kalau yang posterior, teman-teman, etiologinya itu bukan trauma. No, no, no. Dia biasanya karena hipertensi. Dia penyakit sistemik. Terutama hipertensi emergency, hipertensi emergency itu bisa menyebabkan epistasis posterior. Terapinya sekarang. Ah, namanya epistasis dokter. Namanya mimisan. Pasang tampon lah. Ya kan? Kalau itu epistasis posterior, kamu mau pasang tampon posterior atau tampon belok yang dipasang maksimal terjadi, saya ACC. Tidak masalah. Kalau itu epistasis anterior, kamu langsung pasang tampon, saya jamin di dalam muka MUDD, minimal kalau ada soal epistasis anterior yang ada jebatannya, kamu pasti salah. Kenapa dokter? Ingat. Saya selalu menjelaskan apa, teman-teman? algoritma, algoritma, dan algoritma. Saya paham, kenyataan memang tidak seinggah teori. Tapi karena ini masih ujian teori, kalian harus panut algoritmanya. Paham? Kalau untuk terapi dari epistasis anterior, teman-teman, nggak boleh langsung kamu tampon. Tampon itu nomor dua. Tampon anterior itu nomor dua, teman-teman. Yang pertama harus kamu lakukan adalah metode trotter. Metode trotter, dokter. Ya, 10 sampai 15 menit. Alah, kasih bahasa sederhana lah dokter, kayak biasanya saja. Oke, oke, oke. Metode trotter itu maksudnya adalah penekanan hidung, teman-teman. Hidungnya ditekan dulu, hidungnya di... Dicepit, teman-teman. Ya, harus itu dulu. Kalau disoal belum disebutkan penekanan hidung, nggak boleh langsung ditampon. Ditekan dulu hidungnya. Meskipun sampai IGD dokter. Iya. Karena algoritmanya seperti itu. Ya, oke. Baru nanti kalau misalnya metode trotternya sudah, tamponnya sudah, kok nggak bisa? Ya, dokter umum sih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita rujuk, ya teman-teman. Rujuk, nanti dilakukan kauterisasi. Ya, dengan dokter spesialis. Nice to know saja, kauterisasinya nanti menggunakan peraknipat, ya, agi energi. Oke? Gitu. Nah, berikutnya. Penyakit kecil lagi nih, teman-teman. Polip, ya kan? Ah, tapi polip itu ternyata dia juga penyakit sekunder nih. Nah, ya. Dia juga merupakan penyakit sekunder. Penyebabnya siapa? Inflamasi kronik. Entah karena rinocinusitis, entah karena rinocinus alergi. Yang penting, harus ada faktor resikonya. Nggak mungkin, tiba-tiba ya teman-teman, ya kayak, polipnya muncul. Kayak mutasi gitu ya teman-teman. Itu bukan polip. Polip itu, dia adalah penyakit sekunder. Namanya polip. Polip dimanapun. Polip cervix, polip pencernaan, polip masi. Pasti bertangkai. Bertangkai namanya suka polip. Ya kan? Oke. Kalau kalian lihat di sisi kanan, ya kan? Kalian mungkin tampak bingung. Terutama yang scoringnya tidak menggunakan yang ini. Dokter, saya tuh diajarkannya di koas, scoringnya itu kok pakai yang angka romawi itu loh dokter. Yang angka romawi 1-3 itu loh. Itu scoringnya Pak Maklelun. Itu scoringnya Pak Maklelun yang masih menggunakan ini, angka romawi. Asal kalian tahu, Pak Maklelun itu tahun 1999 teman-teman mengutarakan itu. Sekarang yang akan kita pakai ini adalah ini merupakan scoringnya Pak Yamada. Pak Yamada itu menyetuskannya tahun 2000 kalau nggak salah. Makanya, kalau tidak salah di UKMPTD juga kalau dapatnya Pak Yamada, yuk kita belajar bareng-bareng yang scoringnya Pak Yamada. Oke? Oke. Pak Yamada menyatakan ada 5 grading di dalam polik. Maaf, hanya ada 4 kok. Karena scoring 0 itu tidak ada polik. Masing-masing scoring ada kasnya teman-teman. Scoring 1. Itu berarti tampak 1. Namanya juga scoring 1. Kalau scoring 2 berarti tampak lebih dari 1. Kan 2 itu lebih dari 1. Tapi, scoring 1 sama 2 itu hanya terbatas pada meatus media saja. Scoring 3 kita lewati dulu. Scoring 4. Kalau 4 itu obstruksi seluruh. Atau nanti bahasanya di soal seringnya teman-teman. Menutupi seluruh lubang hidung. Itu seringnya seperti itu. Pokoknya dia menutupinya semua. Kalau 3 hanya memenuhi atau mengisi sebagian. Nah, itu kata kuncinya kalau 3 teman-teman. Ya, parsial ini. Kalau 4 itu semua. Kalau 3 itu hanya sebagian. Paham ya? Oke. Sip. Oke. Tata laksananya sekarang. Yang bisa diberikan dokter umum saja. Regardless dari grading-nya teman-teman. Scoring 1 sampai scoring 4. Aduh, kenapa sih pakai angka romawi? Dokter Upa mabuk. Nah, ini ya. Kita menggunakan corticosteroid intranasal. Ingat, ini SKD-nya juga. Bukan kompetensi kita. Tapi bukan berarti kalau ketemu pasien polip kita tidak memberikan terapi. Dimarahi teman-teman sama dokter spesialis kalau kamu tidak memberikan terapi awal. Diberikan dulu corticosteroid intranasal biar polipnya tidak tambah besar. Tapi namanya polip ya pasti harus dioperasi ya teman-teman ya. Entah itu nanti karena dia ada indikasi anak-anak dihubung polip multiple. Atau maksudnya polip lebih dari dua. Atau kalau orang dewasa biasanya polip dengan faktor risiko kronik rhinocinositis. Polip dengan faktor risiko rhinitis alergi. Langsung saja dioperatif tidak masalah. Salah satu komplikasi yang muncul teman-teman kalau polipnya tidak segera diambil adalah munculnya deviasi septum. Karena dia semakin terdesak septum. Oke? Gitu ya. Oke. Berikutnya. Ini dia. Penyakit orang kaya teman-teman. Oke. Dermatofenerologi sudah atau belum? Kulit kelamin. Apakah sudah? Kulit kelamin? Iya. Saya baca. Sudah ya dokter ya. Saya baca pertanyaannya kok dokter ya. Sabar ya. Kalau sudah belajar kulit kelamin kayaknya kalian sudah tidak asing dengan mupirosin 2% ya teman-teman. Benar? Ya tak? Teman-teman. Mupirosin 2% itu itu obat apa sih? Kalau dokter Salma, dokter Amel, dokter Amanda menjelaskan. Kalau kalian ketemu mupirosin 2% itu untuk penyakit golongan ini. Ada yang masih ingat? Penyakit apa? Pinter. Pioderma. Percaya atau tidak? Furnkel nasi itu juga pioderma teman-teman. Ini adalah penyakit pioderma. Pioderma superficialis. Kenapa ini nanti masuk ke dalam THT dokter kalau ini penyakit kulit? Jujur teman-teman, karena variasi soal dari THT dan mata itu sedikit, kita agak mengambil sedikit-sedikit penyakit dari yang lainnya. Jadi, karena kita itu anak bungsu ya teman-teman. Jadi kayak udah lah dapet ketseretan dari kakak-kakaknya gitu ya. Kakak-kakaknya udah pada jago semua udah menjelaskan soal pioderma gini-gini. Nanti adiknya ya enggak apa-apa wis kak itu ada hidungnya sedikit. Kita jelasin sedikit lah enggak apa-apa. Tapi untuk yang besarnya mengenai THT-200-nya dijelaskannya pada klik langit. Kenapa saya bilang ini penyakit orang kaya teman-teman? Tahu enggak sih faktor risikonya kenapa? Kurung tel nasi. Faktor risikonya kenapa? Sering memegang hidung. Ya, saya enggak salah ngomong. Sering memegang hidung. Habis pegang uang, enggak cuci tangan dulu, langsung pegang hidung. Habis ngapain, enggak cuci tangan dulu, langsung pegang hidung. Makanya di sini programusnya bule. Karena bule itu kalau kena penyakit sedikit, kena bakteri sedikit teman-teman. Mereka langsung kita Salmonella dan E. coli adalah makanan kita sehari-hari. Beli nasi pecel, tangan yang dibuat mengambil urapan dan tangan yang menerima uangnya, sama ya teman-teman ya. Salmonella sama E. coli saja sudah jadi klora normal sejala khusus kita. Stabilo popus, kecil. Enggak ada. Gitu ya. Tapi dia dicirikaskan. Hidungnya dia biasanya kemerahan. Enggak harus kemerahan seperti ini. Biasanya kemerahan kecil seperti jerawat atau bisul gitu ya teman-teman. Itu sudah termasuk sebagai furunkel nasi. Wong furunkel itu adalah apa tadi saya jelaskan? Bisul. Ya kan? Ini cuma alay aja nih. Bapak belinya ini ya. Dia sampai muncul rudolf sign-nya hidung kemerahan. Terakhir di dalam hidung ya teman-teman ya. Nanti saya jawab pertanyaannya habis ini ya dokter ya. Kita membahas mengenai korpus alienum. Jadi saya bilang apa? Tolong perhatikan algoritmennya hidung dan telinga. Serupa tapi tidak sama. Tidak samanya adalah sebagai berikut teman-teman. Awal tetap sama. Graceable dan non-graceable. Graceable-nya juga sama. Busa, kain, kapas, plastisim. Ya kan? Pakainya juga sama. Krokodil korset. Tunggu dulu. Non-graceable-nya dibagi jadi dua. Kenapa tau dokter harus dibagi dua? Enggak disamain aja. Telinga itu satu liang sayang. Lubangnya satu. Arahnya kemendirana tipan. Kalau hidung, dia ada tingkatan-tingkatannya. Konkanasi inferior, konkanasi medial, konkanasi superior. Jadi, kalau kamu nanti bendanya sampai di atas, enggak mungkin dong langsung disaksin dan irigasi. Ya kan? Pakai pinset dulu lah. Terutama, yang bendanya itu biji, klereng, kacang, solid dengan permukaan halus. Ya? Pakai pinset. Dokter, saya punya pinset hook dokter, bukan pinset bayonet. Enggak masalah. Yang penting pinset. Pinset bayonet boleh, pinset hook juga enggak apa-apa. Kalau bendanya nanti serangga, kertas, koran, oke lah. Itu berarti harus pakai saksin. Tapi ingat ya, yang biji, klereng, kacang, pakai pinset. Paham? Karena dia permukaannya halus dan tidak akan tergelinjir. Oke? Gitu ya? Agak berbeda, Meka. Tapi kalian sudah saya ringkeskan. Ya? Nah, semisal, kalian bilang, ah, yang diringkeskan sama dokter Opa itu kurang inilah, kurang mantep. Saya minta yang ini, belajarnya lebih, yang aslinya, itu ya yang pakai jurnal Innos Roburup-nya, Monggo. Ya? Karena dulu saya, teman-teman, berprinsip, kalau belajarnya pakai bahasa Inggris itu harus translate. Jadi kerja otaknya dua kali. Biar efisien, saya translate-kan dulu, saya buat ringkesannya, tempel di jinding, jadi belajarnya cuma sekali aja. Ya kan? Gitu ya. Tapi kalau kalian mau lihat algoritmannya bahasa Inggris itu seperti ini. Oke? Sekarang, kalau yang hidup gimana dokter? Langkahnya tetap sama kalau teman-teman. Dimatikan diri, habis itu anestesi, baru setelah itu ekstraksi. Kalau yang hidup itu tetap sama. Cuma dimatikannya itu tidak menggunakan oleum kokos. Dimatikannya kalau dihidung menggunakan air tembatau. Beda ya teman-teman ya. Kalau ditelinga kan tadi pakai minyak, kalau dihidung pakai air tembatau. Oh. Nah, lanjut ke soal. Oke, sebelum lanjut ke soal, kita jalur dulu pertanyaannya. Dokter izin bertanya. Kalau misal gagal ditampon, apa harus 2x24 jam? Ya. Maksimal 2x24 jam. Dan apabila sudah gagal ditampon, dokter, di pilihan jawaban, opsi pilihan tidak ada rujuk, melainkan kauterisasi. Maka bagaimana dokter? Berarti dipilih kauterisasi saja dokter, tidak masalah. Pertanyaannya sekarang, apakah kauterisasi termasuk dalam SKDI 2020? Apakah itu termasuk SKDI kita, teman-teman, untuk melakukan kauterisasi? Tidak. Kita tidak punya kewenangan untuk kauterisasi. Ya kan? Maka dari itu, kalau opsinya kauterisasi, otomatis menunjukkan kalau opsinya adalah rujuk untuk kauterisasi. Paham, dokter? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Aman? Oke, siap. Ada pertanyaan. Dokter izin tanya, dok. Untuk UKMPPD sekarang, sudah ada area 2020. Nah, itu tadi yang saya jelaskan, dokter. Saya lagi sudah menjelaskan apa? Yang saya ajarkan 2008, karena, bukan berarti saya mengajari expiry, bukan. Tapi soal-soal UKMPPD sebelumnya itu, masih menggunakan yang 2008, dokter. Percaya atau tidak, 2019 itu kan saya kan, ini UKMPPD saya itu kan 2020 ya, teman-teman ya. Mentor saya pada waktu mengajarkan ke saya itu, masih akhirnya 2008. Alasannya pun sama dengan saya. Karena UKMPPD-UKMPPD sebelumnya, masih menggunakan area 2008. Setiap kali badge berganti, teman-teman. Februari 2021, Mei 2021, Agustus 2021, kemarin November 2021. Murid saya sudah banyak segitu, saya tetap mengatakan, minta maaf, bukan bermaksud ngajar expiry, tapi ngajarnya yang keluar UKMPPD saja. Iya, saya tahu. Saya punya. 2020, screenshotnya ada, PDFnya ada, ringkasannya sudah saya buat. Tapi daripada kalian ngapalinya dua-dua, ngapalinya terlalu banyak, maka yang saya ajarkan, yang aplikatif saja. Iya, dokter. Gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu dapat bocoran, ya dokter ya. Enggak, Dik. Yang keluar nanti yang 2019, yang 2020. Cet saya langsung. Janji saat itu juga, saya kirimkan ringkasan, dan saya kirimkan yang screenshotnya, teman-teman. Soalnya yang area 2020 itu agak jelimet. Menggunakan visual unlock scale itu, agak ini, teman-teman. Orang Jerman itu memang kalau dibuat, peraturan itu sinting semuanya, ya teman-teman, yang enggak benar gitu ya. Makanya enak orang Asia. Area 2008 itu di Tokyo, teman-teman. Makanya mereka langsung tes, 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 cepat. Sedangkan area 2019 itu di Jerman. Jadi sinting gitu ya, membuatnya agak enak gitu ya. Mereka pakai fast. Oke lah, enggak apa-apa. Soal, lanjut. Nomor 9. Apakah diagnosis masyarakat tersebut? Laki-laki 25 tahun, keluhannya bersin-bersin dan pilek. Pileknya berwarna bening dan hecel. Hampir terjadi setiap hari, selama 6 minggu ini, terutama setiap terkena depan. Pasien juga mengeluh, susah tidur, dan tidak dapat bekerja. Apakah masih ada yang salah? Yang mana nih, abisinya? Oke, persisten sedang berat. Apakah semuanya setuju? Oke, betul ya. Persisten sedang berat ya, teman-teman ya. Karena sudah lebih dari sama dengan 4 minggu, dan sudah lebih dari sama dengan 4 hari dalam seminggu. Ya kan? Oke, makanya jawabannya persisten. Sedang beratnya dari mana, dokter? Susah tidur. Tidak dapat bekerja. Pasti sedang berat, dong. Kalau persisten sedang berat, obatnya apa? Bapak, obatnya. Ada yang mau menjawab? Oke, saya tirisin. Saya tirisin, diterima. Siap, saya tirisin. Siap, saya tirisin, diterima. Boleh. Apakah cuma saya tirisin? Tadi kan saya jelaskan. Kalau ada di derajatnya. Apakah cuma antihistamin saja? Apalagi tadi yang bisa kita berikan? Terutama kalau sudah persisten, sedang berat. Apa? Iya, kortikosteroid. Intranasal. Siap. Dan jangan lupa, dekongestan. Ya, oke. Sip. Lepas. Nomor 10. Oke. Apakah hasil pemeriksaan yang dapat diperkenalkan? Diagnosisnya dulu. Ini soal saya. Pria berusia 16 tahun. Keluhan hidup tersebut sejak satu minggu yang mati. Bergantian kiri-kanan tergantung posisian. Riwayat alerginya di saat palah. Sudah jelas banget ini. Apa teman-teman? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.